oke sobat angler jumpa lagi di video saya dan seperti biasa saya mau review alat lagi ini real lagi madai jadi ini produk dari indigo di video saya yang lalu pernah saya review indigo thanos sekarang ini kakaknya kakak dari indigo thanos indigo madai ini indigo madai 1000 jadi dia bisa masuk kategori UL barangnya cukup imut kotaknya hanya segini saja indigo madai 1000 kita lihat kotaknya dulu ini 31 ball bearing 31 ball bearing berarti putarannya juga cukup bagus banyak bearing di dalam power handle pasti ini lambang indigo itu ada ikan begini ikan marlin sama tulisan warna biru itu indigo catch more fish spinning grill ini sama tulisan di atas kita lihat spesifikasinya dulu itu putaran 5.2 manding 1 kemudian 3 ball plus 1 ball bearing oversize oversize drag system powerful drive gear system kemudian grafit body construction construction grafit body construction oke jadi bodinya grafit dia kemudian power CNC metal handle with metal knob berarti dia memiliki handle metal sama knopnya juga metal wah ini pasti kuat ini model madai 1000 girasili line capacity untuk line 0,18 itu dia bisa buat 150 untuk 0,20 130 dan untuk 0,25 bisa buat 90 jadi untuk kelas ul yang biasa itu ada lain atau PE 0,8 atau berapa ini bisa buat banyak ini karena 0,18 saja ini bisa buat 150 meter oke kotaknya sudah aman kita bombkar isinya kita lihat kosong dan ini plastik oke untuk handle nya dia warna gold dia metal sama seperti di tulisannya tadi metal knob sama ini knobnya ini metal ini tapi dia warna abu abu tua untuk handle nya gold ini kecil sekali diameternya pesan kecil imut-imut dia kemudian untuk body grafit grafit ini kalau lihat ini lapisannya mengkilat jadi ada semacam lapisan kilatan di di bodinya warnanya ungu ungu kebiru-biruan ada tulisan desain by japan oke nah untuk apa bail arm nya ini modelnya seperti ini real jaman sekarang dia sama warnanya dengan knob warna gold perpaduan perpaduan antara gold dengan apa ini ungu tentu saja sudah aluminium CNC kalau kita lihat spoolnya ini tebal dia ini tebal ini jadi dia mirip-mirip ini fungsinya ini dia lancip begini supaya saat kita cache lain itu atau senar atau PE itu bisa lock cache nya enak bisa keluar dengan lancar kalau kita lihat ini penutupnya penutup spoolnya dia rapat ini jadi jangan khawatir kalau soal lain akan kusut atau apa biasanya kasus banyak lain kusut itu karena tutup spoolnya ini tidak rapat dengan spool itu sendiri jadi ini sudah didesain khusus biar enak nyaman saat kita casting oke untarannya coba ya tentu saja smooth sekali 3 plus 1 ball bearing oke kita lihat di dalam klikernya seperti apa jadi penutup spoolnya ini agak besar dia agak lebar oke klikernya seperti ini jadi di dalam sini sudah ada bearing bagus klikernya menggunakan bearing tidak sama seperti reel biasanya pantas bearing nya 13 plus 1 makanya putarannya smooth ini ini tempat bearing makanya modelnya seperti itu seperti itu suaranya cukup nyari ini mirip mirip punya ryobi kalau bunyi seperti ini mirip punya ryobi oke sekilas semantap lagi bisa dipakai oil ini juga cukup ringan paling menarik saya lihat adalah handle nya metal metal warna gold sama knoknya juga metal oh iya untuk kisaran harga dia main di harga 200 ribuan sampai 300 ribuan banyak di toko-toko online oh iya kalau di indigo trans yang 2 ribu ataupun 3 ribu tidak selebar ini tidak setebal ini knoknya jadi dia cuma sekitar sampai sini oke untuk review indigo tanus ini riddle imut sampai disini kalau teman-teman mau lihat video lain review alat pancing bisa dilihat di video saya ini bisa rekomendasi untuk yang suka main uelan ini cukup bagus bodinya juga kokoh ringan untuk kapasitas tali juga atau lain cukup besar oke sekian jangan lupa like komen dan subscribe selamat